Pujang yang hangin tak berlabuh pada bulan, supi-supi jiwa bersastra diranting mimpi. Apa yang harus aku lakukan ketika bagian terbaik dari diriku adalah dirimu? Aku tahu kamu sudah bekerja begitu keras untuk meraih cita dan mimpimu. Terkadang, kamu ingin berhenti dan menyerah karena tantangan hidup begitu berat, dan kamu merasa tidak bisa meneruskannya lagi. Tapi, jangan menyerah dulu, karena aku percaya kamu mampu. Karena pada akhirnya, kamu akan bahagia dan bangga pada dirimu sendiri. Aku selalu percaya bahwa kamu bisa melewati semua ini, karena kamu pekerja keras dan berbakat. Kau hanya memerlukan aroma anggur, karena ma'rifat akan menyala dengan sendirinya dari kesunyian hatimu setelah mencium aroma anggur itu. Seperti juga nyala api akan tersilap dan berkobar dari aroma anggur. Bayangkan jika kau adalah anggur itu sendiri. Jika kau adalah anggur itu sendiri, Kau dapat bertemu dengan jati dirimu meski hanya sekali, maka rahasia dari segala rahasia akan terbuka bagimu. Wajah dari yang maha tersembunyi yang ada di luar alam semesta ini akan nampak dari cermin persepsimu. Ayat-ayat Tuhan itu tersimpan di hati langit yang paling rahasia. Suatu hari, seperti hujan, ayat-ayat Tuhan itu akan jatuh dan menyebar. Hingga misteri keilahian akan tumbuh menghijau di seluruh dunia. Ku tahu remus dunia semua harus terpisah, tetapi ku mohon tangguhkan, tangguhkanlah. Sembunyikan rahasiaku dalam harta karun jiwamu. Sembunyikan perasaan ekstasi itu dalam dirimu. Jika kau menemukan aku, maka sembunyikan aku dalam hatimu. Sadarilah, kemabukan ini sebagai kebenaran mutlak. Biarkan ia masuk. Jika tidak, ia akan mengetuk lebih keras dan semakin keras. Suaranya akan menjadi lebih kencang dan semakin kencang. Jadi, biarkan ia masuk. Habiskan waktu dengannya, pahami ia. Lalu, berjalanlah ke arah pintu dan katakan padanya, Untuk pergi, karena ini adalah waktumu untuk menyambut kebahagiaan. Bahwa kehadirannya seluruh. 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 Terima kasih.